News Flash Showbiz ABC 27 Juni 2023 menyapa kalian semua bareng BWN Diananto Mari kita cek 5 berita paling panas dari dunia artis dalam 24 jam terakhir Lady Nayawan merasa dibohongi suami Syahna Sadiqah yakni JJ Govinda Ini bermula ketika Lady menghubungi JJ untuk menyampaikan bukti dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya yakni Randy Yernet dengan Syahna Sadiqah Kala itu JJ berjanji bahwa perselingkuhan ini yang terakhir dan tidak akan berlanjut Konon janji manis ini berakhir tragis pasalnya saat Randy dan Syahna Sadiqah bertemu di pantai Indah Kapu Jakarta justru netizenlah yang ngegepin dan melapor kepada Lady lewat akun Medsos Padahal sebelumnya JJ berjanji nanti aku yang ngegepin nanti aku yang samperin Mbak Lady sayang percaya itu sama janji Tuhan karena Tuhan gak pernah ingkar janji kalau manusia janji Sebelum membongkar dugaan perselingkuhan Lady Nayawan mengatakan Randy Yernet pernah mengaku bahwa sebagai istri sah Lady tak punya kekurangan dan tidak bersalah Sayangnya sikap manis ini tak bertahan lama karena perselingkuhan terulang lagi Lady kemudian mengutip perkataan Randy yang isinya begini Aku bukan gak sayang sama kamu, gak ada yang kurang dari kamu, aku yang kurang, aku yang salah Kamu gak pernah kurang, kamu gak pernah salah Kalau istri sah tak punya kekurangan dan gak salah berarti gak perlu main gila sama istri orang kan ya Nanya doang ini Lady Nayawan kena mental karena diselingkui berkali-kali saat sedang hamil Saking kena mental ia mengaku tidak mampu memberikan asih kepada bayi yang telah dilahirkannya Lady Nayawan bahkan pernah melaporkan sang suami Randy Yernet ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT Sikis Ia beralasan dengan diselingkuhi berkali-kali saat sedang hamil mentalnya tertekan Menurutnya Randy Yernet bukannya tobat malah balik menyerang dengan mengatakan Memang aku melakukan KDRT Sikis apa? Memang aku pernah maki-maki kamu atau berkata-kata kasar? Hadah, kalau maling aku maling mah penjara sepi, beneran Pertemuan tak terduga dari Yusinatria dan Dona Agnesia dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Terjadi saat mereka transit di Bandara Dubai Ganjar Pranowo dan sang istri Siti Atikoh diketahui bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji Darius Sinatria mendoakan agar Capres PDI Perjuangan itu menjadi haji mabrur Doa yang sama juga dilantun Gibran Raka Buming Raka lewat akun Twitter pribadi Ia mendoakan agar Ganjar dan istri sehat selama menunaikan ibadah haji Sehat-sehat ya Pak Ganjar dan Bu Siti Semoga semua doa di ijabah Tuhan yang Maha Esta, amin Fuji melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin memolisikan mantan rekan kerja yang diduga menilap uangnya Kepada jurnalis di Jakarta, awal pekan ini Sandi Arifin mengklaim Telah mengantongi sejumlah bukti seraya tengah mendalaminya Pihak Fuji enggan menguat identitas pelaku dan terus mengecek Apakah oknum ini bekerja sendiri atau dibantu orang lain dalam melancarkan aksinya Terkait detail kerugian, Sandi Arifin mengklaim Fuji tekor 1 miliar lebih sedikit Bang Sandi, lebih sedikit tuh berapa? Sedikit buat Fuji bisa jadi gede loh buat netizen Indonesia Sekian News Flash Yobis, gue Wayan Diananto pamit Ruh, Ruh Sari kata